ini solar panel punya saya ini kabelnya bermasalah ini sudah tua ya ini memang saya beli second ini mau saya perbaiki mau saya ganti konektornya sama kabel MC4 pertama-tama kita itu buka dulu itu namanya junction box kita buka dulu bukanya pakai openg gini ini 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 kita lihat itu ada diode bypass itu nanti saya kabel glennya ini kabelnya yang kita lepas itu kabelnya kita lepas kita ganti saya menyiapkan kalinya ini saya siapkan kabel slow cable ini makanya slow cable ukurannya dua kali 2,5 mm ini saya pasang nanti ini konektor MC4 ya ini saya juga siapkan tinggal saya krim nah ini panjangnya saya saya menentukan itu ukurannya 60 cm saja kabelnya yang sering salah itu kan ini 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 yang perlu diperhatikan ini jangan sampai salah ya Nah disini ada jantan lama petina ini biasanya orang ketukar ini hati-hati maksudnya kalau sudah dimasukkan ke dalam ini ini nggak bisa dicabut lagi bisa biarpun bisa dicabut eh berarti ada kemungkinannya rusak kunciannya nggak ini lagi ini modelnya kalau sudah dimasukkan itu ngunci gini yang ini yang di sini nih lebar ini justru malah untuk yang positif ini yang ini yang positif jangan salah maksudnya ketika ini dimasukkan ini jangan-jangan salah masuk terus ininya berarti ini kan kabelnya positif ini kabel positif nah ini saya pasang di sini kita klaim gede klaim apa namanya diskun jepit paket tang sekun atau paketan biasa nggak ada masalah tang kombinasi nggak ada masalah Oke ini sudah saya klaim yang tadi ini tinggal saya masukkan seperti saya bilang tadi nah ini ini pertama yang kita masukkan adalah yang ini 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 habis itu yang ini nah habis itu yang ini ini untuk yang ininya lebar untuk positif nah ini masukkan ke sini ini kalau sudah masuk setahu saya sih ini biasanya nggak bisa keluar lagi ah tak klik ini udah nggak bisa keluar lagi jadi jangan sampai salah saya sendiri juga pernah salah maksudnya gitu loh jadi pastikan ini enggak salah baru kita tutup seperti ini 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 biar ketat air nah seperti ini udah jadi satu ini yang untuk positif ke panel sulia atau solar cell tinggal satunya yang negatif ini kan beda kan yang negatif itu justru malah yang ininya cewek ini dulu lupa baru ini ini baru yang ini nah nah ini kalau sudah dimasukkan nggak bisa dicabut saya ulang-ulang lagi maksudnya biar ini orang nggak lupa itu kadang lupa saya pernah itu akhirnya kamu batin nggak bisa dipakai lagi karena kudah ketika salah masuk yang harusnya dimasukkan ke yang positif dimasukkan negatif itu nggak bisa keluar harusnya baru dikencangkan nah macam ini ini kan bisa kita coba ini nah seperti ini posisinya nah gini nanti ini kabel yang ke SCC itu yang berarti yang seperti ini positifnya yang seperti ini kebalikannya yang satunya yang 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 apa yang negatifnya yang seperti ini jadi di balik paham ya sangat mudah cuma perlu diingat-ingat saja ini ini yang perlu diingat-ingat ini yang untuk positif itu yang besar yang lebar yang ini yang untuk yang negatif itu sekarang saya tinggal mengganti ininya kalau kita pasang di sini eh kabel yang warnanya merah tentunya yang positif ini warnanya merah ini juga ada kabel glen ini juga kita masukkan Oh kebalik ini dulu maksud saya ini baru kita masukkan ah Hai semini hai 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 untuk panel suri yang ini saya harus menyoldernya karena apa memang ini tipenya tipe yang disolder kalau yang punya saya yang di atap itu ada yang tipenya itu cuma di jepit lihat dari dekat jadi ini tipenya yang disolder kalau saya terima tak pakai sekun tapi kayaknya enggak usah langsung tak soldersin aja ini positifnya ini negatifnya jadi ini mau saya solder langsung kalau pakai yang model sekun ini ya bisa juga tapi saya sekunnya adanya yang kecil yang tiga mili ini minta yang lima mili ya saya sudah langsung saja ini solder yang saya pakai itu solder 100 watt kalau pakai solder kecil-kecil yang 30 watt 40 watt ya bisa tapi ya saya pernah mencoba itu agak sakit perut kalau sudah berurusan dengan kabel yang banyak ini kabel yang banyak mohon maaf kabel yang besar ukurannya agak besar terus luas penampangnya besar itu kalau pakai solder yang kecil itu kadang di sini meleleh di sana sudah mengeras pastikan soldernya kabelnya mateng maksudnya itu loh nempel nah tuh tinggal yang negatif jangan lupa ini kabel gelinnya itu dipasang dulu jangan ucuk-ucuk dimasukkan terus disolder kabel gelinnya lupa lah itu ya maklum lah saya juga dulu pernah seperti itu ya kadang lupa yang jelas kita terus pasang dulu nanti kalau sudah disolder dipasang kabel gelinnya ketinggalan ini waduh harus melepas lagi ini sering terjadi terus harus hati-hati juga tuh jangan sampai soldernya atau mata soldernya itu nyenggol jangson box jangson box itu bahannya plastik kalau kesenggol solder ya jadinya bocor itu untuk keamanan sudah dia dipasang kabel gelin sil apa segala macam tujuannya biar air tidak masuk ke dalam tapi kalau kesenggol solder bolong ya nanti air bisa masuk ke dalam itu nanti jadi pekerjaan baru jadi pastikan ini pastikan soldernya itu nggak nyenggol ke jangson box panas lur ini saya pakai obeng ini obeng kecil buat mekan ini nah ini sahabat daripada saya pegangi kabelnya itu panas saya tekan pakai obeng Hai yang penting nempel dan soldernya mateng seperti itu walau saya pegang aduh panas sekali tangan ini oke nah ini udah jadi sudah melekat kuat jadi udah mateng diperbaikannya sudah selesai tinggal kita tutup oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.